Libur panjang dan cuti bersama yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November lalu membuat masyarakat khususnya di DKI Jakarta mengisinya dengan berlibur dan mengunjungi tempat wisata di luar kota meski wabah pandemi COVID-19 masih berlangsung. Hal ini tentunya menambah kekhawatiran akan munculnya klaster libur panjang. Menanggapi kekhawatiran itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rumah sakit di Jakarta siap menampung pasien COVID-19 jika nantinya terjadi lonjakan kasus baru. Menurut Anies, kapasitas ruang ICU saat ini mencapai 55 persen, sedangkan kawat inap pasien COVID-19 mencapai 60 persen. Pemprov DKI juga telah meminta gugus tugas DKI Jakarta mulai dari tingkat RT, RW, hingga Lura agar mengimbau warganya untuk langsung melakukan observasi bila mengalami gejala COVID-19. Kita memantau terus perkembangan gugus tugas di RT, RW, dikoordinasi oleh para lurah, memantau bila ada orang-orang yang memiliki keluhan, maka akan dipandu untuk bisa segera ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan awal. Guna mencegah terjadinya lonjakan, Anies berharap warga tetap peduli dan secara optimal menerapkan protokol kesehatan 3M, mulai dari memakai masket hingga menjaga jarak.